halo guys balik lagi bersama ww rangers di video kali ini aku bermain line rangers lagi ya guys ini aku ngomong-ngomong sorry banget udah satu bulan gak upload soalnya event line rangers yang bulan kemarin itu burik-burik guys event gacanya juga jelek tapi kalau event yang sampingan lumayan sih yang special mission terus ada login login ronda satu sama yang ronda dua yang di ronda satu sama ronda dua itu dapat ulpan sekaligus guys tapi kalau yang gacah itu bener-bener kurang soalnya enggak ada osap dl selection ya biasanya kalau setiap update ranger lain itu kemungkinan yang besar ada osap ranger dl tapi kenapa bulan ini enggak dikeluarin bannernya ya itulah enggak terlalu suka aku sama event bulan kemarin Oke kita lanjut disini line ranger lagi collab sama itu ya guys musuhku Tensei ini ada lima ranger sama enam gear disini udah ada banner osap ya guys yang dimana itu ada rodeo sama eris terus disini ada yang tiga gear bintang tujuh oke kayak gini ya guys tapi yang ini loh guys beda lagi untuk yang garanti missionnya kalau yang 30 kali main itu dapatnya ranger selek guys kita itu bisa milih jadi enggak acak lagi kalau yang 30 itu kalau yang bulan lalu kan acak ya kita lihat special missionnya dulu kalau disini kita lihat kalau yang tujuh kali main itu dapatnya random 15 kali juga random tapi yang 30 dapatnya ranger selek chest guys itu kita milih tapi cuma satu ya tapi kalau yang bulan lalu kalau bulan lalu kan random tapi dua ya kalau ini cuma satu terus untuk yang gear juga sama yang terakhir ini milih bukan random BTW di akhir juli juga ada itu ya guys update pass disini aku udah beli ranger pass ini lumayan sih kurasa lumayan wordsell nya hadiahnya lumayan bagus ada tiket terus ada ruby terus disini ada gear yang bisa kita milih terus ada gem ada dua sulpan baik kristal nya 5000 ya total terus ada bupel bupelnya 20 ya terus apalagi ada gulungan terus ini advent gak terlalu enak ada ulpan ada kuku naga habis itu itu bupel lagi ruby potensial reset terus ini potensial reset terus potensial boost ya gulungan highbun terus di sini ada tower skin guys tapi kalau di total ini ruby nya 150 ya guys kita hitung Rp30, Rp40, Rp70, Rp100, Rp150 ya bener guys ini kayaknya watch sih buat dibeli untuk yang free pass ini juga lumayan guys ada ulupan ada tiket ya gitu-gitulah terus disini aku udah ada ini ya guys tower skin yang Gumber Mary ini belinya di Swap Shop di Gold Swap Shop itu harganya cuma 1 medal sama 8.000 gem jadi murah banget ya buat dibeli jadi tower skinnya baru dua yang muncul kita lihat di koreksi ini masih dua ya Picnic Mary sama yang Pico ini dari season pass harganya ya kalau harganya season pass itu aku belinya di Om Brokoli harganya cuma 150.000 dulu jadi agak lumayan lah daripada ranger package ranger package malah lebih mahal guys Oke kita kita analisa dulu ranger collectnya di sini ada gist lain kita lihat statusnya dulu di post-range attack speed normal move speed normal physical attack nya sedikit lah SP nya juga terbilang biasa move speed 75 attack range 50 dekat sini habis itu apa lagi hit rate skill hit rate cuma 10 skill risis sama kayak biasa tapi ini guys regen timenya 17 detik ini lama banget habis itu mineral costnya 960 tergolong murah kalau Ultra regen timenya jadi 12 mineralnya seribuan kita lihat skillnya dulu di di sini ada blade of light ada attack kali 2000 red damage terus attack per second kali 200% sama 6 detik jadi totalnya 3200 terus ada debuff skill resist 20% ya ini tergolong lumayan sih dimagenya terus skill keduanya ada sword guard style di sini ada debuff magic defense effect rate ini kurang sih terus grupnya ability nya ada musuh ku Tensei di sini kalau kita pakai ranger collect musuh ku Tensei nya lebih lebih dari dua dua atau lebih ya dua atau lebih itu kita bisa dapat buff HP kalau semakin banyak ranger collab yang dipakai di tim makin banyak buff nya terus ability keduanya ada mineral embargo ini fungsinya buat kalau misalnya musuh nggak kenokok ranger kita itu nggak itu nggak bisa dapat mineral guys jadi gitu fungsinya untuk story nya kayak gini selanjutnya kita lihat dari Richard di sini dia tipenya strength attack speednya slow speednya fast kita lihat ininya dulu status physical attack nya kayaknya ini sakit sih guys SP nya tebal guys 370.000 ini kalau nggak salah statusnya bisa ngalahin brown pintu guys kita lihat di sini SP nya 360.000 kalau Richard ini lebih tebal ya terus physical defense attack speed musuh speednya 95 attack rate nya 100 ya ini bukan pure tank guys kalau 100 terus apalagi hit rate skill rate skill hit rate kayak biasa skill resist 30 regen nya 13 min cost nya mahal guys 2320 kalau ultranya jadi segitu oke kita lihat skill nya ada new resolution penambahan effect rate skill effect rate sama musuh speed ya ini terbilang lumayan lah habis itu skill keduanya ada Gerspear attack x 2800% area damage debuff attack sama critical rate ya kurang ya guys tapi ini kelihatannya kurang ya guys tapi ini kelihatannya kurang ya guys tapi ini kelihatannya kuat banget sih kalau jadi tank kalian soalnya SP nya tebal banget untuk story nya kayak gini ya jadi ini kurang bagus sebuah pvp kalau buat goldwar nggak tau sih oke yang ketiga disini ada roxy tipenya intelligence attack speed normal musuh speednya show untuk statusnya kayak gini ini magical attack nya sakit sih 44.000 SP nya terbilang biasa attack speed normal musuh speednya lambat 50 attack race nya 220 ya terbilang menengah lah terus apa lagi hit rate skill use rate skill hit rate skill resist nya 20 regen nya 13 min cost nya 1120 ini tergolong nggak terlalu mahal sih mineral nya kita langsung kita langsung lihat skill nya ada heal ini fungsinya buat remove debuff cancel continuously make sama recover 100% SP wah ini recover nya bukan per second guys berarti ini cuma sekali nambah darahnya ya terbilang biasa lah terus yang kedua ada cumulonimbus ini skill nya bisa attack per second kali 240 selama 10 detik jadi totalnya 2400 terus change boot elemental enemies to none sama debuff skill use rate ya terbilang biasa lah nggak bisa cancel invest juga soalnya terus habilitnya group sama resist blazer ya nggak terlalu bagus guys jadi ini skip untuk story nya kayak gini selanjutnya disini ada eris dia tipe agility elemen fire attack speed fast move speed nya fast oh ini lupa aku jelasin elemen nya ya ini elemen wood ini elemen wood juga ya wood nya jelek sih guys untuk core buat ini kita lihat dari status nya dulu physical attack nya 38.000 ini sakit guys kayaknya SP nya 158.000 ya lumayan sih attack race nya 140 guys ini agak deket sih agility attack race nya segitu critical critical damage ya kayak biasa lah guys status status nya terus regen time nya juga kayak biasanya tapi mineral cost nya ini tergolong mahal guys 1470 kalau ultranya jadi 1600 wah mahal sih ini untuk tipenya kayak gini terus ability nya skill sama ability nya belum aku jelasin ini skill nya critical stress itu udah bisa cancel invest attack kali 3000% stone sama move enemy to the back wah ini gg banget sih guys terus skill keduanya ada I'm so happy skill nya bisa change regular attack to attack terus penambahan attack speed untuk ipark nya kayak gini ya ini terbilang biasa untuk ability nya group buff terus ini ability baru guys deployment phase jadi ini fungsinya untuk membekukan ranger nya generation time nya ranger ya tapi gak tahu kira-kira bekunya berapa detik tapi kalau orang-orang bilang sih 5 detik ya guys nge-freeze nya itu jadi ini bakal gg banget sih kayaknya bakal masuk ranger high class wah ini wajib dikejar sih kayaknya terus terakhir ada rudeus elemen nya water tipe intelligent attack speed nya fast smooth speed nya normal kita lihat status nya wah ini magical ini magical attack nya sakit gak gsmah 7000 SP nya lumayan attack speed nya segitu mose speed nya 75 attack range nya 330 ya lumayan sih terus apa lagi ranger mineral cost nya 1390 ya tergolong agak mahal sih terus kita lihat skill nya disini ada fireballet itu bisa negate enemy regen sama 5 detik sama attack x 3000% arad di make ya gak bisa cancel invest tapi wah kurang sih terus untuk skill 2 nya ada special firework itu ada penambahan SP SP regen sama reflect wah ini lumayan guys untuk hyper nya kayak gini jadi 6 detik wah ini bagus guys SP 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 sama regen terus reflect ini buat boot rate kayaknya gg sih guys terus ability nya sama ini juga ability yang refresh regen ya guys wah ini kayaknya juga gg sih buat pvp oke guys dari hasil analis aku yang gg itu si eris sama rudeus ya guys tapi kalo yang paling gg menurutku si eris guys soalnya itu dia bisa cancel invest berdemake stun sama move enemy to the back wah ini parah sih sama kayak skill nya natsumi tapi kayaknya ini bakal lebih mantep sih dari segi skill sama ability nya itu bagus tapi kalo natsumi itu gak terlalu gg soalnya ability nya resist blizzard gak terlalu mantep terus yang kedua rudeus ini ku rasa gak worth sih buat di hypermaster soalnya gak bisa cancel invest guys tapi gak tau juga sih dia bakal gg apa enggak terus yang nomor 3 kayaknya siapa deh menurutku yang nomor 3 ini sih soalnya dari segi skill nya lumayan ya jelek sih sebenernya tapi kalo dari segi attack SP nya itu loh tebel banget seperti yang keempat ini ya oke guys pokoknya ranger yang aku incer sini eris atau rudeus gak apa-apa lah kita langsung aja ke dapur kaca oh ya gear nya juga belum aku lihat guys ini gear nya ada 3 g7 sama 3 g6 kita lihat g6 nya dulu disini ada aksesoris nya stun resist regen sama critical ya gak terlalu gg sih terus armor nya ada ada sp physical attack reflect sama effect rate ini kayaknya lumayan bagus buat flyer soalnya ada penambahan sp sama effect rate terus weapon nya physical attack hit rate critical damage wah ini bagus guys buat air ampus bagus guys tapi kalo cara menyeluruh ya kurang sih ini cuma bagus spot air ampus soalnya terus ada ini support spear ada fall attack blast rush out critical damage element api bentuk substat nya kita lihat ini ini weapon ya semuanya weapon yang g7 ya gak terlalu gg sih guys cuma bagus buat air ampus yang super spear abis itu ada mentor of sea staff overall attack blade rush out dragon time element wood wah ini bagus guys buat Edward bot at war fire ini bagus guys overall attack blade rush regen time bot junction juga bagus soalnya blade rush out nya ini loh yang fungsinya biar bisa 2 hit dalam chance 42% terus ada aqua hertia penambahan overall attack skill reactivation sama ngurang regen time element water ya ini kayaknya biasa sih apa lumayan soalnya ada regen time ya tapi kalau tapi kalau menurutku sih gear nya gak worth guys buat dikejar soalnya agak gimana gitu gak ada penambah skill resist gak ada SR nya guys jadi agak kurang menurutku jadi untuk bulan ini lebih worth gajah ranger yang dimana itu nanti aku bakal gajah disini ya disini aku bakal pakai tiket ya guys ada 90 ini harus aku habisin ya kalau sampai dapat eris nya aku gak bakal gajah lagi guys soalnya ini satu-satunya ranger yang paling aku incer karena aku gak punya ether realman api yaudah kita langsung gajah pakai teori fp dulu gajah jam 10 malem juga guys ya bintang 3 guys ya bintang 3 juga dong yaudah kita coba pakai teori pencet-pencet dulu eris nya ini pokoknya aku gak mau buang ruby ya untuk gajah bulan ini soalnya ruby nya mau aku keep buat gajah moon casing kita cancel 2 kali aja tiga nya oke kita pakai percobaan pertama ya ini jadi nanti 90 tiket gajahnya 18 kali guys ya boleh gini ya guys ya pabriko ini dong masih jelek guys 90 tiket harusnya dapat lah kalau gak dapat ya yaudah tiap orang kan hokinya beda-beda guys redrap at work panggla kita loginnya gak pernah cooldown guys dia 85 tiket langsung dapat 2 loh eris sama rudeus yah ini lagi dong simon teorefe dulu bintang 3 bintang 3 nah bintang 4 dong nah ini bintang 3 pencet-pencet dulu 1,2,3 oke masih itu 70 tiket semoga dapet lah dapet eris aku pengen banget itu ranchernya yaelah ini lagi dong ayo guys doain guys semoga dapet eris native american jessica masih belum ada pertanda oke guys vagabond brown masih belum dapet guys harus dapet sini eris kalau gak dapet ini yaudah akunnya gak oke lagi wali maku tiket lagi guys wali maku tiket lagi guys gata fp lagi bintang 3 pencet-pencet dulu ayo please dong semoga dapet please kita coba cancel 10 kali deh ayo eris ayo eris eris semoga dapet eris ayo eris aduh babbiko ini mas yan semoga dapet semoga dapet wah bintang 7 bintang 7 terus bintang 7 terus ayo eris aku butuh bantuanmu space space conny butuh inner fire loh guys eris ini satu-satunya yang aku incer sih wah gas god mary wah 30 tiket belum dapet 60 tiket belum dapet guys bintang 3 cancel cancel dulu gak dapet loh gak dapet loh gak apa-apa lah guys pokoknya gacha dari ruby harus dapet sih untuk gearnya buen depan waduh waduh marah ini eris dong eris waduh waduh dan hudpiko dong mau lima bersikit lagi guys eris 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 aduh rudeus gak apa-apa lah no face night moon waduh oke lagi guys oke lagi ultralion art wah wah udah dah gak darapan ya itu gak dapet ya udah gak apa-apa nanti bisa dapet tiket lagi dari event stack ya udah guys 90 tiket gak dapet yang bagus ataupun song semua oke guys sampai disini ada video kali ini terimakasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like komen dan share video ini ke temen-temen kalian kalau aku sudah gacha di event itu ya guys musuh ku tensei dengan 90 tiket dan ternyata masih song kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya dadah